Pak Manunggal ini sejak 2006 telah menjadi pengajar beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum Unsud dan sekarang menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Nagara. Pada 2010, ia bersama dengan beberapa pengajar HAM Indonesia mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia atau SEPAHAM. Ia kemudian terpilih menjadi koordinator pertamanya. Tahun lalu, ia meraih gelar doktor setelah melakukan studi pada Pusat Gajian Negara dan Hukum Universitas Kretbaut, Belanda. Selamat ya Pak. Terima kasih. Ia akan menyajikan paparan dari makalah yang berjudul Pandemi COVID-19 sebagai akselerator pendidikan HAM bagi semua. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Adam sebagai morator. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi untuk kita semua. Senang dan berbahagia bahwa juga bisa terlibat dalam cara yang sangat baik ini untuk berbagi pengalaman terkait pendidikan ASASI manusia di masa pandemi. Paper saya yang sedang saya susun, judul saya beri, judul Pandemi COVID-19 sebagai akselerator pendidikan HAM bagi semua. Selanjutnya. atau melipatkan diri maupun pandemi terlibat aktif di sana semisal pandemi. Itu kira-kira tiga hal yang akan saya bicarakan dan juga terlalu tabar dalam aktif saya. Selanjutnya, saya kira kalau kita akan bicarakan COVID-19 sebagai background dari semua yang kita menjaga ini, kebanyakan atau saya kira semua dari kita juga tidak paham bagaimana pada awalnya COVID-19 terasa jauh di sana, di luar negeri, begitu juga. Tapi kemudian semakin dengan kasus WNI di Wuhan yang di evakuasi, kemudian adanya kasus pertama infeksi COVID-19 di Depok itu semakin cemas, di lantai kepanikan, apalagi setelah WHO menyatakan COVID sebagai pandemi, sebagai wabah global, di level nasional dinyatakan sebagai wabah nasional juga keadaan darurat dan pada feedlagnya. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan social distancing, pembatasan sosial skala besar. Nah, ini berdampak pada ngaris semua aktivitas kehidupan manusia, termasuk belajar pendidikan. Di dalam paper, saya sebutkan mengutip UNESCO, ribuan universitas, kampus, kalau kita bicara pendidikan tinggi, itu juga mengalami penutupan, sehingga sangat berdampak. Dan antisipasi terhadap hal ini adalah, mau tidak mau kita mengintroduksi atau mengadopsi metode pembelajaran elektronik, kalau kita mengatakan learning. Selanjutnya. Nah, menjadi persoalan adalah readiness atau kesiapan. Saya bekerja di Pakul Unsud, Universitas Universitas Edeman adalah keguguran di negeri di Jawa Tengah, di Jawa Tengah bagian barat. Nah, kalau kita bicara e-learning, memang khususnya kami di Unsud, bisa dikatakan belum siap. Dalam arti infrastruktur misalnya, portal untuk itu belum terbangun. Juga pandemi yang bisa dikatakan cukup mendadak, menyerang dunia manusia, termasuk juga pendidikan di tanah air, termasuk di kami, itu membuat shifting, begitu cepat mendadak untuk masuk ke e-learning. Memang sebelumnya, bukannya itu sesuatu hal yang baru, tapi sudah dapat desa warsa barangkali. Khusus di tempat kami, memang harus diakui, itu belum berkembang sangat baik. Kemudian juga budaya untuk itu juga belum tertutup. Bahkan masih, ya katakanlah, konvensional. Tentu yang selalu tatap muka, skripsi atau penulisan tesis, pembimbingan harus pasih, kebanyakan konvensional tatap muka, sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang lebih. Kemudian juga belum lagi persoalan mengenai hardware dan software juga. Kalau kita bicara e-learning, itu melibatkan teknologi, ada komputer, ada smartphone. Tidak semua mahasiswa, maupun tidak semua dosen mempunyai skill, mungkin punya hardware-nya, tapi skill-nya tidak ada, atau sebaliknya, itu juga tidak seragam. Kemudian juga, karena PSBB juga, sebagian besar dosen dan mahasiswa, akhirnya memutuskan atau terpaksa memang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada di kampus kami. Misalnya, paling sederhana adalah misalnya koneksi internet. Itu tidak bisa dimanfaatkan, sehingga konsekuensinya adalah harus mengandalkan koneksi internet di tempat masing-masing yang juga tidak seragam. Belum lagi persoalan dengan pemerintah ada subsidi bursa, tapi dalam praktik yang dialami oleh saya sendiri, misalnya kolega pengajar yang mendapatkan subsidi, dan di rumah- rumah mobile phone saya sendiri tidak pernah mendorong subsidi. Ya, walaupun dalam konteks saya, saya tidak punya persoalan karena ada koneksi internet tetap, tapi kalau saya boleh mencoba menyelami apa yang terjadi di mahasiswa saya, ada di mahasiswa saya, beragam ya. Ada yang tinggal di perkotaan dengan asumsi infrastruktur yang baik, ada juga yang di daerah yang berdalaman, yang telah dikumpas struktur internet yang tidak baik. Saya tinggal di kota dengan jarak dengan stasiun, kereta api besar itu tidak terlalu jauh, tapi kalau saya tes dengan koneksi mobile phone, atau HP itu, itu sangat buruk. Apalagi asumsinya kalau mereka yang ada di tempat yang jauh dari koneksi internet. Nah, ini yang membuat saya kemudian memutuskan bahwa, kalau dalam kuliah besar, karena perkulian HAM di Pak Klasik Jusut itu, ada tersaji dalam beberapa mata kuliah, yang terutama adalah mata kuliah hukum dan asasi manusia, ada juga mata kuliah kebijakan negara, hukum pers, hukum dan sistem politik, tapi mungkin yang mereknya atau nama mata kuliahnya, Meneham adalah hukum dan asasi manusia. Nah, saya harus melihat apakah jumlah kelas ini adalah kelas besar atau kelas kecil. Kalau kelas besar, asumsinya semakin banyak mahasiswa, katakanlah 60, 70, bahkan 80 mahasiswa, itu saya kira banyak juga yang tersebar di daerah pergesaan atau rural yang kondisinya tidak begitu bagus. Nah, di kelas seperti itu, saya mengambil kekulisan untuk kuliah yang asinkron. Nah, selain kondisi itu, saya kira teman-teman, Ibu Alisni juga memahami bagaimana proses interaksi itu tidak dilakukan secara real time, dalam waktu yang bersamaan. Jadi, membagikan materi dalam konteks apa yang saya harapkan adalah recorded voice, kemudian powerpoint dengan voice, juga membagi sampling, sebagainya itu. Dengan harapan mahasiswa yang punya terbatasan koneksi dapat mengakses itu selonggar ketika dia ada kemungkinan untuk melakukannya. Misalnya, ada yang tinggal di daerah gunung yang tinggi, dia bisa mengakses materi kuliah itu besok ketika dia misalnya mengantar ibunya ke pasar, di kecamatan, dan sebagainya. Kecuali kelas-kelas kecil, ada kelas kecil di tempat kami itu, maka kuliah kebijakan negara misalnya, orang kesertanya hanya 4 atau 5, jadi saya dicek apakah mereka punya koneksi berat yang baik atau tidak, sehingga kalau bisa tetap maya seperti ini, maka dibutuhkan tetap maya. Nah, itu yang menjadi hal yang di lapangan. Nah, apa yang dialami ini, saya alami di pertengahan 2020, kemudian melimbulkan ilham untuk melakukan juga pendidikan ham yang lebih luas, target sasaran, tidak saja di wakutan itu maksud, tapi juga masyarakat yang lebih luas. Nah, pada awalnya ini diawali dari pembicaraan bersama teman-teman dari AJAR, Asia Justice and Rights, Mbak Ati Kohar dari sana juga, kemudian dari Transitional Justice Asia Network, AJAR, Sepaham, saya dari Sepaham, Serikat Pengajaran Azad dan Manusia, kemudian CAN, Transitional Justice Asia Network, membincang untuk adanya kursus atau pembelajaran asasi manusia secara daring. Nah, ini memang tema Transitional Justice ini, ini satu tema yang pernah diusung, mengajar, dan sepaham, sebelumnya 17 kalau tidak salah, secara offline di Universitas Jogja, dan kami ingin melakukan ini lagi di masa pandemi. Dan pada singkat cerita, kemudian bisa dilakukan slide-nya, terselenggarakan apa yang disebut dengan kursus online asasi manusia, dan keadilan terasisi. Kursus ini, mungkin bisa di, memburu sebentar, di, slide-nya, ya, lagi. Ya, diselenggarakan, tidak, tidak, apa, terselenggarakan sejak Juli sampai, ke tengah Agustus, Juni atau ke tengah Agustus Eropa. Tapi ini memang dibagi-bagi dalam beberapa kelas. Bisa dilanjikan slide-nya. Nah, ini acara pembukaannya. Ada diskusi maupun webinar lah, kata-kata sekarang. Ini bisa dikembangkan keadilan dalam sisi. Next. Nah, ini kira-kira gambarannya, mahasiswa dan akurisam. Memang kami menyasar, kelompok Kuduga yang konsen saat itu. Ada 12 kelas, artinya 12 tetap buka, kemudian durasinya setiap retakun, kita sudah berumet. Jadi, bolehnya ada diskusi publik, ada kerja kelompok, dan sebagainya itu. Kemudian, nanti yang belum saya tulis adalah peserta yang dinilai aktif, atau tetap partisipasinya tinggi, yang akan menggapkan sertifikat pesertaan, atau kelulusan, dan secara ringkas, atau secara umum, boleh dikatakan, posis ini berhasil, ada yang harusnya, kalau kita harus melakukan seleksi juga untuk kursus ini, dalam arti tidak kekurangan peserta, bahkan harus melakukan seleksi. Kemudian, pesertanya juga tersebar dari banyak wilayah di Indonesia, yang mungkin, kalau dalam konteks hari ini, kita hal seperti ini biasa, tapi kalau kita kembali ke dua tahun yang lalu, itu mungkin cukup wow juga, kalau kita bisa saling menyapa, teman-teman, baik mahasiswa, maupun kegiatan asasi manusia yang jauh, dari seluruh Indonesia ini, di luar Jawa terutama, yang masing-masingnya infrastrukturnya mungkin tidak sebaik di Jawa. Tapi memang akhirnya kendalanya juga adalah juga seperti itu, koneksi dan sebagainya. Tapi secara umum, bolehlah dikatakan cukup berhasil. Nah, ini juga kemudian, selain kegiatan pendidikan di kampus, yang menjadi tugas sehari-hari, memang kita telah berdasarkan SK Rektor atau SK Menteri yang saya jalankan. Kemudian juga, terdibutan saya sebagai apa, aktifis di dalam SPA HAM, itu juga pendidikan HAM yang di mana saya turut terlibat atau dilipatkan itu dalam rendungan saya pribadi menjadi lebih intensif semasa pandemi. Banyak terlibat atau misalnya diminta untuk menjadi narasumber atau panelis atau apapun di dalam kegiatan asasi manusia. Bahkan misalnya, yang terakhir kemarin, Desember, dalam satu waktu yang sama, itu bisa menjadi pembicara di dua tempat. poin saya adalah bukannya saya adalah bicara yang laris atau bagaimana, tapi itu tidak bisa dilakukan di dalam ketika masa sepuluh pandemi atau dilakukan secara offline. Kami dari SPA HAM juga bergelar Konferensi Internasional Asasi Manusia Desember kemarin bersama Universitas Sydney. Dan saya dapet cukup dari rumah saja menjadi moderator, menjadi salah satu fasilitator di sana. untuk mengelenggarkan hal itu. Artinya ada efesiensi yang bisa diupayakan senyampang koneksinya memang baik. Tapi pastilah walaupun kita sudah bicarakan kekurangannya skill, kemudian koneksi, tapi ada hal-hal yang cukup mengobati dalam arti tidak bisa dihilangkan sama sekali bahwa ada kelebihan juga ini atau e-learning ini teknologi informasi untuk digayakunakan dalam pendidikan terhadap asasinya. Kemudian, nah, konklusinya adalah e-learning dalam pendidikan pasca pandemi. Saya kira sebagaimana juga ilmu ilmu pendidikan mengajarkan, saya kira di dalam pasca pandemi itu kita tidak bisa kembali lagi ke masa pandemi di mana kita akan kembali lagi konvensional bagaimana blended learning ini tetap dilakukan termasuk dalam pendidikan HAM untuk kercapannya pendidikan HAM untuk semua tidak saja mereka yang ada di kampus atau di lembaga-lembaga pendidikan resmi tapi mereka yang ada di kampus yang kata-kata unprivileged pendidikan bisa dilakukan termasuk juga apokasi asasi manusia. Terima kasih moderator saya iris terima kasih banyak Pak Manunggal ini katanya dipanggil Mas Anggi paparannya sangat menarik saya melihat ada beberapa hal di sini yang bisa ditarik yang pertama adalah mau tidak mau pandemi COVID-19 ini sudah membuat pengajaran di perguruan tinggi ikut terhambat dan memaksa para pengajar untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan kendalanya yang berbagai macam infrastruktur software hardware koneksi internet bahwa ia membutuhkan banyak waktu tenaga biaya dan keterampilan untuk menyesuaikan diri perlu ada pembiasaan dan membangun budaya yang baru dan dalam banyak hal ini membuat orang tidak siap dan terkejut beliau juga menyampaikan pengalamnya antara sepaham dengan Asia Justice and Rights dan Transitional Justice Asia Network menyelenggarakan kursus daring mengenai keadilan transisi sesuatu yang waktu itu sangat baru tapi sekarang sudah menjadi sesuatu yang biasa kita juga tahu bahwa ada manfaat yang besar yang mudah-mudahan bisa mengimbangi berbagai kekurangan dari pengajaran daring dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendidikan HAM untuk semua terima kasih banyak Pak Manunggal Terima kasih telah menonton!